Jadi nama-nama Allah dalam asmanya itu adalah kurikulum untuk kita berjumpa dengan Allah termasuk Mawadah dan Rahmah itu, wadud itu, asma itu Nama itu kurikulum untuk jumpa Kita berjumpa karena kita menyipati namanya itu Nama dan yang punya nama emang gak bisa? Maka kalau sebut namanya akan jumpa yang punya nama Gitu Bang Li, udah bener itu Jadi nama itu fasilitas wasilah jumpa dengan yang punya nama Namun mesti kenal siapa yang punya nama Supaya nanti jika yang punya nama menampakkan atau menyatakan dirinya Jangan nyebut nama lagi Nama itu disebut hanya saat belum terasa perjumpaan Kalau sudah jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita menyaksikan kajian ini Maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam Allahumma shali ala sayyidina Muhammad Wa ala alimuhammad Selamat menyaksikan Semoga Allah merahmati Hanya sedikit guru yang seperti itu Rata-rata guru hanya bisa mengajarkan Saya datang ke sini bu ya Jujur aja bu ya Selalu dredak-dredak bisa tidur Padahal saya butuh waktu untuk bermalam Karena gak tahu berbaur hati ini Kita angkat kedua tangan kita Kita merendahkan hati di depan Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Salam ya Kudus ya Malik Ya Musawir ya Mutatabir ya Zabai ya Bari ya Guhafari ya Qohar Allah dalam doa ini kami tidak ingin menyuruh-nyuruh engkau ya Allah Tapi dengan syafaat baginda naib sejarah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mudah-mudahan doa ini diangkat Tidak banyak yang kami inginkan ya Allah Kami hanya ingin mendoakan guru kami Mudah-mudahan selalu sehat Jasmani dan Rohani Al-Fahani Amin amin ya Rahman amin Buat pemirsa yang di Youtube Boleh anda bertanya ya Melalui link dan teman-teman yang ada disini Silahkan Kalau ingin bertanya Ronald wajib bertanya Ronald Ya Sebenarnya pemimpin dalam Islam itu seperti apa gitu ya Saya juga pingin tuh Anda jadi Pak RT susah banget saya Saya doain Baik Bu ya Kita mulai al-hikam ini Allahumma salli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kana wujuduhu Qabla Kulli wujudin Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammadin Abduhu wa Rasuluh Allahumma salli ala Sayyidil wujud, Sayyidil qawnain Jaddil hasanain Sayyidina Muhammad wa nusalli wa nusallim alihi wa la alihi wa sahbihi ama ba'du Allahumma ya'alim Allahumma ya'akim inna nas'aluka al-hikmata wa nas'aluka al-sidqa wa nas'aluka al-shauka ila liqa'ik wa nas'aluka ya Rabbana salamat asadar ya salam ya salam salimna min adhabika wa iqabik wa ajirna ya Rabbana min narik amin al-rabal alamin wa sallallahu alaih sayyidil wujud, Sayyidil wujud, Sayyidil wujud, Sayyidil baik, Bangdik khos abadi sampai mati minum susu kambing SR berapa tadi katanya SR 12 ya semoga sehat selalu tapi biasanya badan kalau udah dipakai lama itu mulai soak jadi jangan protes juga kalau udah mulai soak yang makanya kan abang juga kan Alhamdulillah mukri kita malah ini Angkumodo Dayat ini baru wisuda ya wisuda S2 habis ini S3 apa S3 saya gak tau dan para Masyaikh, para Buya para abang-abangku nih Bang Irwan Bang Ronal dan Buya kita yang khusus Buya Odomi Buya Asfi Buya Yunal sedang bertugas di luar ya Gus Kohar gak ada Gus Kohar wah kayaknya udah beda alam dia ya baik kita sekarang hikmah yang ke 38 silahkan kalau punya bukunya hikmah yang ke 38 Fadal Ustaz Dayat Assalamualaikum Allah hudra nabi Mustafa Muhammad sallallahu sallam wa ila roh musen fil kitab al-shaykh bin at-ta' ila sakan dali wa ila roh marb rohina abu ar-razi hachim wa ila al-shaykhina wa ila rohina insha'ul lalha al-fatiha huwadu billahi minnash bismillah rahmat 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 bismillah rahmat 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 Allah itu ada wala shay ama'ah di saat awal ya di saat Allah ada maka semua makhluk belum ada sekarang banding Allah masih sendiri atau udah berdua masih sendiri jadi Allah itu menyebut dirinya ahad lalu ada nama lain dari ahad itu yaitu al-fart bukan mobil al-fart al-fart itu yang maha sendiri yang maha sendiri itu al-fart kalau ahad yang maha tunggal yang maha esah kalau al-wahid yang maha pertama segala suatunya pertama dia Allah dulu sekarang nanti itu wujudnya berubah atau sama saja tetap bekal gimana Allah dulu Allah kini sekarang Allah nanti sama apa berubah sama yang berubah siapa kita makhluk jadi salah satu sifat utama dari makhluk adalah berbeda berubah banding lahir-lahir segini apa kecil kurus terjadi perubahan perubahan itu pertanda makhluk maka ada kaedah kundu mutagayir makhluk segala sesuatu yang berubah disebut makhluk bangdik berubah maka bangdik itu makhluk dicipta Allah tidak pernah ber dulu sekarang nanti Allah sama sama saja karena dia tidak pernah berubah maka dia tidak dicipta justru dia yang mencipta perubahan itu bagaimana nyambung jadi sekarang Allah bersama sorga bersama kita atau bersama dirinya sendiri bersama semuanya berarti ada yang lain selain Allah dia berserta semuanya semuanya itu siapa ciptaannya berarti ada ciptaan bersama Allah mengaji tawhid memang coba bacakan Allah adalah Allah wala shay'a ma'ah dan tidak ada sesuatu pun bersamanya terus wahual an sekarang dia ala ma'alahikan sebagaimana dulu sendiri sekarang masih sendiri jadi dia gak pernah berubah gak nyambung udah konek belum iya nyambung nyambung cuma yang bersama dia kan yang maha hidup jadi yang hidup kan pasti gak ada jar sama dia bang dik ini bersama Allah maksudnya wujudnya ya episode level gitu nah ini dia bang dikdir lu pernah ada apa pernah tiada pernah tiada khalat tuka walam takun shay'a al-quran Allah berkala muka nama ayah adam aku ciptakan engkau dulu kamu tiada walam takun shay'a kau dulu belum ada apa sisi kemakhlukannya belum ada kita ini dicipta inama amruhu hanyalah amruhu urusannya perintahnya idha aroda shay'an jika dia menghendaki sesuatu shay'an sesuatu ayakulalahu maka dia berkata kepada sesuatu itu kun kun fa faya kun tapi shay'an itu siapa jadi sebelum Allah mencipta itu sudah ada yang tidak dicipta tapi Allah berkalam kepadanya ngeri gak tuh nah ini kalau dibuka agak bahaya kalau dibuka agak agak bahaya takut salah paham Allah sekarang sama gak dengan dulu sama kalau dulu Allah sendiri sekarang Allah sendiri terus kita ini apa apakah membersamainya jadi terus apa makna inna Allah bersama orang-orang ya sabar sabar itu maksudnya apa bersama wujudnya atau membersamai rahmatnya rahmat ya berarti Allah melimpahi rahmat untuk orang sabar atau Allah wujud lalu wujudnya bersama orang-orang sabar itu yang benar yang mana ini seni mentafsir ini ya jadi orang mentafsir gak belajar akidah sesat mereka langsung itulah kejadian orang yang kemudian memaklukkan sifat Allah jadi dia gak sadar dia berbicara Allah tapi yang diceritakan kemaklukan ya bukan sifat Allah itu sendiri Allah sempurna atau belum sempurna sempurna kalau yang sempurna dia tidak berubah yang berubah itu makhluk maka jika Allah mencipta makhluk wujud Allah bertambah gak gak kalau menciptakan makhluk dia bertambah gak tetap pertanyaan keduanya adakah wujud lain bersama Allah wujud lain bersama Allah bingung dia sebentar bu ya izin bertanya bu ya oke kamu nanya begitu banyak sebenarnya sikap-sikap yang indah-indah tapi kenapa Allah bersama dengan orang yang sabar terus apa hubungannya sabar asobur diletakkan di 99 naman yang terakhir pertanyaan lakidahnya belum beres ya itu dia tadi dia udah mau langsung aja itu tadi saya juga nyangkut disitu kenapa Allah bersama dengan orang yang sabar untuk apa Allah memang merlu orang sabar emang sebelum orang itu sabar Allah gak bersama mereka gimana sebelum orang itu sabar Allah gak bersama orang sabar terus yang dimaksud in Allah ma'asabirin itu maksudnya apa rasa bersama Allah itu akan muncul kalau orang diuji dan dia sabar itu maksudnya rasa bersama Allah itu akan muncul apabila seseorang diuji dan dia merasa dirinya tiada apa-apa kalau orang merasa dirinya tiada apa-apa barulah rasa Allah ada itu zahir dalam dirinya karena yang maha zahir maha nyata hanya Allah gimana oke gak oke banget jadi Allah itu selalu sendiri wujudnya hanya ada wujud dia selain wujudnya itu dia yang ciptakan dan itu tidak layak disandingkan bersama wujud Allah seseorang seseorang ta'ala maksudnya jadi wujud Allah itu gak layak dibandingkan dengan kita ini wujud kita ini dari tiada menjadi ada wujud kita semua diciptakan dengan kudrat dan iradat Allah dan hembusan dari Allah subhanahu ada dua kudrat iradat kun yang kedua Allah menghembuskan nafaktu fihi minruhi sesuai dengan yang ada di alam quran orang di uji lalu dia akan merasa tidak berdaya disitulah dia merasa dirinya tiada baru zahirlah Allah yang maha ada tapi masalahnya jika ada orang di uji gak merasakan adanya Allah Allah tetap ada atau menjadi tidak ada sebelum dia di uji Allah ada gak sebelum di uji orangnya itu sudah dibersama Allah belum masalahnya dia tidak merasa pilih bang dik merasakan Allah dengan ujian atau merasakan Allah dengan anugerah pilih mana yang biasanya sih merasakan Allah dengan ujian yaudah kamu dapat ujian jangan 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 bukan gitu maksudnya pilih mana merasakan Allah itu saat di uji atau diberi anugerah anugerah gak salah lagi ya gak apa-apa sih udah bener itu adugerah cuma kan suka-suka Allah Allah mau ngasih atau Allah mau menguji nah ini kata kunci dalam Allah menguji itu ada pemberian di dalam Allah memberi ada ujian maka setiap ujian ada pemberian setiap pemberian ada ujian tergantung husnuzan atau tidak tergantung dia kenal Allah atau tidak kalau dia kenal Allah ujian itu mendidik nafsiyahnya menganugerahi ruhaninya karena ruhani itu tidak pernah diuji ruhani itu selalu naik ruh itu gak perlu diuji karena dia gak perlu dia apa-apain sudah yang perlu diuji itu jiwa nafs makanya jiwa bertingkat-tingkat sampai kemudian nafs mood mood mainah itu masih diuji lagi tenang doang belum cukup dia sudah ridho belum ridho itu sama aja diberi gak diberi dia tetap bersama Allah diberi gak diberi dia tetap merasa cinta kepada Allah gak berkurang bahagianya kepada Allah gak berkurang udah begitu belum pengennya seneng doang pengennya diberi doang padahal setiap pemberian ada ujian setiap ujian namun orang berbicara ini dalam konteks biasanya beban kita berbicara hikam konteksnya adalah cinta cinta kepada Allah seneng gak di uji kekasih seneng malah kita gemes kita kalau orang memandang Allah itu sumber cinta maka baik dia diuji ataupun dianugrahi bagi dia sama aja dua-duanya bikin gemes jadi ke Allah itu asik gak tegang tegang amat ini kok beragama tegang semua ini wajahnya belajar hikam tegang semua karena antem di doktrin dulu belajar hikam itu tegang kali ya kalau belajar hikam sholat sholat sebelum zuhur setengah jam udah di masjid saya digituin sama teman eh lo ngajih hikam setengah jam sebelum zuhur lo ke masjid urusannya apa gak ada urusan itu kalau emang kalau gak ngajih hikam terus gak ke masjid cara orang ngejek ngajih hikam tapi hati-hati hikmah itu ilmu Allah yang gak senang ilmu Allah ya musuh Allah ini akhidah yang harus kita tanam jadi ini kalimat muncul dari seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w namanya Abu Musa al-Ash'ari itu grup dia kelompok Bani Ash'ari dari Yemen datang ke Nabi s.a.w lalu bertanya ya Rasulullah kaifakana rabbuna Allah itu dulu gimana maka dijawab oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan penggalan kalimat pertama kaanallah wala syai'ama'ah Allah pernah ada tanpa sesuatu pun bersamanya maka dia sekarang ada selain Allah juga tetap tiada jadi wujud kita ini jika dipandang dari kacamata kudrat iradat Allah kita disebut makhluk tapi jika dipandang dari sisi wujudnya Allah wujud kita tiada paham maksudnya jadi kita itu baru ada jika dipandang dengan dua sifat kudrat iradat berarti kita ini apanya Allah objek kudrat iradat Allah kudrat kekuasaan iradat kehendak maka sebenarnya Bang Dik ini dan kita semua mulai dari darahnya dagingnya tulangnya adalah kudrat iradat Allah yang mengalir disitu jadi yang ada di sisi Allah itu cuma kudrat iradatnya bukan Bang Dik sebagai wujud jadi kita ini kalau datang ke Allah gak bisa pakai wujud ini mesti datang dengan sifat yang dia ciptakan dengan kita menikah orang menikah emang bisa datang ke Allah gak bisa nikah itu waja'ala bainakum mawaddatau warahmah mawaddah sifat dari nama al-wadud maha pengibah rahmah nama sifat daripada rahman dan rahim maka orang bisa datang ke Allah dengan keluarganya jika dia datang dengan dua sifat ini mawaddah rahmah kalau gak gak bisa mesti habis cinta ego kita ke diri yang nyata itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang itu gak mungkin cinta kalau gak dengan cinta mawaddah rahmah Allah maka semua lagu-lagu cinta itu menjadi hambar kalau gak menyebut bahwa dari mawaddah dan rahmah Allah lah itu muncul wakullu mawaddatin warahmatin setiap mawaddah dan rahmah itu abadi karena mawaddah haramah sifat azaliah maka dia abadi semua cinta yang tidak dengan mawaddah tidak dengan rahmah jangankan sampai akhirat di dunia aja habis ya di dunia aja habis kita ulangi yang kekal itu siapa dulu Allah ada sekarang Allah ada dan tidak be nanti juga Allah ada maka supaya kita ini terkoneksi kepada Allah jangan pernah merasa ada di sisi Allah paham maksudnya maka kalau sholat jangan merasa sholat kita itu kita yang sholat tapi anggaplah itu anugrah dari Allah kalau sholat makobnya mestilah tiada daya tiada yang ruku tiada yang sujud kecuali dengan kudrat iradat Allah inilah yang berpulang berpulangnya sifatnya kepada yang punya sifat itu yang disebut ibadah saya punya guru dia kalau mau sholat dia baca ada lagi guru kalau mau sholat baca ada lagi guru baca ada yang baca ada yang baca itu cuma metode yang penting itu bukan bacaan yang penting itu paham dan rasa saat membaca macam-macam imam kalau mau takbir sampai baca ayat kursi dulu kelamaan itu kalau mau sholat sendiri baca ayat kursi mau cari kursi pakai ayat kursi ayat kursi itu tidak bekerja kalau sudah masuk ke badan dia hanya bekerja di rumah kita baca di setempat maka tempat itu tidak dimasuki oleh syaitan tapi syaitan itu bisa mengalir dan sembunyi di pembuluh darah maka caranya cuma satu sumber pembuluh darah dimana di jat ajat jantungnya yang sebut nama Allah nanti kebakar semua syaitan di kebuhnya ya baru bisa jadi kalau antum cuma zikir saya sudah ruqyah saya sudah ini sudah apal ayat kok masih bisa keserupan ya wajar karena zikirnya belum dari darahnya ya maka ada zikir darah itu zikir Serina Ali Serina Ali itu kalau ruku sujud mengatakan ya Allah sujud kepada engkau darahku dagingku tulangku sum-sumku persendianku itu Serina Ali kalau bahasa Arabnya agak ribet sajadalaka dami waizami walahmi banyak Bang Dik coba dia ulang mingguan baik gitu Bang Dik ya oke belum belum oke jadi nama-nama Allah dalam asmanya itu adalah kerikulum untuk kita berjumpa dengan Allah termasuk mawadah dan rahmah itu wadah itu asmah itu nama itu kurikulum untuk jumpa kita berjumpa karena kita menyipati namanya itu nama dan yang punya nama emang gak bisa maka maka kalau sebut namanya akan jumpa yang punya nama gitu Bang Dik udah bener itu jadi nama itu fasilitas wasilah jumpa dengan yang punya nama namun mesti kenal siapa yang punya nama supaya nanti jika yang punya nama menampakkan atau menyatakan dirinya jangan nyebut nama lagi nama itu disebut hanya saat belum terasa perjumpaan kalau sudah jumpa maka namanya diganti bukan nama-nama yang biasa ya Allah ya Allah itu berarti belum jumpa itu kalau udah jumpa Bang Dik kalau sebelum jumpa kita-kita ini menyebut arazi kalau dijumpa berani menyebut arazi kesurupan kalau udah jumpa pandang aja pandang bicara ngobrol jadi kalau sudah jumpa yang punya nama pandang dia memandang yang punya nama itu yang paling mahal itu yang disebut musyahadah memandang yang punya nama kapan kita diizinkan mandang punya nama kalau yang punya nama izin sebenarnya dia selalu bernyatakan dirinya tapi siapa yang diizinkannya ketika seseorang membuang keakuannya membuang kediriannya maka wajarlah kalimat yang ada di kulhullah wahad katakalah dia Allah yang maha jadi kalau masih ada kita bersama dia ada ibadah kita apalagi antum ngomong gini saya sudah zikir sudah sholat dengan jihkam kok rezeki gini gini aja gitu yang ngomong begitu Allah gak terima itu ya gak diterima orang begitu berarti dia ngerasa penting di adipan Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati hati-hati dari ribat dari ribat kalau ada di sini suasananya sejuk kalau orang santun sekali ternyata ilmu ini turun kalau begini di kondisinya ternyata mantap ya Allah terima kasih bu ya terima kasih la tata'adda niyatu himmatika ila ghairih fal karimu la tatakhattahul amal jangan sampai tekatmu tertuju pada selainnya karena Tuhan yang maha pemurah tak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan angan ya ini satu paket dengan 40 boleh langsung dibaca la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik fa kaifa yarfau ghairuhu makana huwa lahu wadi'an man la yastafi'um ayyarfa'ah hajatan an-nafsi fa kaifa yastafi'um ayyakuna laha an-ghairihi rafi'an jangan mengadukan kepada selain Allah suatu hajat yang mana dialah yang dapat menunaikannya untukmu bagaimana mungkin diangkat kepada selainnya padahal hajat tersebut hanya dialah yang menetapkannya bagaimana mungkin sosok yang tidak dapat mengabulkan hajat dirinya dapat memenuhi hajat orang lain ya hikmah ketiga sembilan la tata'adda niyatuhim matika ila ghairih jangan sampai harapanmu nyantol ke makhluk itu maksudnya jangan pernah berharap ke kepada makhluk contoh gini bang dikni tiba-tiba ada orang ngomong bang tar aku hajiin ya ngarep bang tar aku ini nih bangunin rumah ya ngarep tiap bulan berharap 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 itu namanya menggantungkan harapan pada pada makhluk dan siap-siap kecewa siap-siap kecewa sama jangan gantungkan harapan pada guru murus ya guru murus ya itu hanya terminal hanya stasiun yang mesti nganti dia hanya menghantar lalu dia akan menjemput murid yang lain lalu kita yang lanjut berjalan jangan berhenti pada syekh murus ya kita harus langsung jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fal karim Allah yang maha pemurah jadi karim kalau terjemahan bahasa Indonesia biasa diartikan mulia padahal karim dalam bahasa Arab itu aslinya maha pemurah oleh karenanya keramat itu artinya kemurahan Allah karamah orangnya disebut karim jadi yang ngasih karamah itu karim jadi kekasih-kekasih Allah diberi kemurahan fasilitas dengan kemurahan dari Allah karena Allah maha pemurah dia dikhianati dia didurhakai tapi dia gak langsung balas itu namanya apa karim apalagi mana karim al-karim itu dia memberi dan tidak berharap dibalas sudah begitu belum kalau guru mengajar dan tidak meminta fasilitas guru mengajar dan tidak berharap pujian guru kalau ngajar mau dipuji mau dicaci sama aja kalau murid sama ini hati-hati ya kalau ngasih hadiah ke teman apalagi guru terus berharap ini dan itu jangan biasa aja jangan berharap apa-apa kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disebutkan disini fal karim maka zat Allah yang bernama al-karim tidak dapat ditembus oleh angan-angan dan harapan ya jadi jangan pernah menggantung harapan ke makhluk ke wali-wali bahkan ke nabi itu kita menggantungkan harapan sebagai wasilah kepada Allah bukan sebagai tujuan akhir maka ke guru itu berharap karena dia menghantarkan nanti kepada sayyidina nabi salallahu alaihi wassalam oleh karenanya gak usah khawatir belajar tasawuf tidak akan pernah menyembah guru tapi pasti menghormati dan mencintai guru ya saya sedih sekali kelompok-kelompok yang ekstrim mengatakan para sufi ini obadul kubur ya sarkub sarjana kuburan penyembah kubur itu penghinaan yang luar biasa kepada sesama muslim ya pernah denger gak bang baru denger malam ini kurang piknik juga ya bang dik nih kalau datang ke sudan-sudan yang 9 wali-wali 9 itu ngeliat orang gimana ngeliat orang di makam ya ngapain nyembah doain doain minta gak orang situ gak tau ya gak ada yang doain ada yang dateng macem-macem kalau saya sih foto-foto tapi orang kalau belajar abdida halus sunnah balik bertasau itu tidak mungkin menyembah makhluk kita berperantara perantara itu bukan berarti juga nyembah perantara ini beda dengan kelompok orang-orang jahiliya orang jahiliya itu menyembah si perantara supaya sampai kepada Allah kita tidak menyembah perantara itu kita hanya menghormatinya ini saya agak sedih pendiri Muhammadiyah pendiri Muhammadiyah kayak Ahmad Dahlan ya tidak pernah mengharamkan maulid apalagi mengatakan bahwa kitab ketat maulid itu isinya puji-pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad salam tapi kita lihat sekarang beberapa ustad yang mengatasnamakan dirinya Muhammadiyah melarang baca kitab maulid karena di dalamnya ada pujian berlebihan kepada Nabi Muhammad salam saya rasa ini ada manhaj yang berlebihan harusnya tidak berkalam seperti itu cukup katakan kami tidak bermulid selesai kami tidak baca kitab maulid selesai gak boleh memuji yang memuji Nabi Muhammad salam itu bukan makhluk kita tapi yang memujinya siapa Allah apakah Allah menyukutukan dirinya dengan Nabi Muhammad salam enggak nama Nabi Muhammad salam dengan semua formulasi derivasi kata dan selama macam itu lebih dari 2000 kata yang ada di dalam Al-Quran dan Allah memujinya saya juga heran kok orang mengira bahwa pujian itu muncul dari para penyair dan sufi enggak pujian terhadap Nabi Muhammad salam yang ada di kitab burda kitab berzenji kitab simtit durar semuanya diambil dari Quran diambil dari sunnah lalu dikumpulkan menjadilah dengan bahasa-bahasa yang kita baca hari ini contohnya contohnya Allah memuji Nabi Muhammad salam dan menyebutnya dengan namanya coba ayat laqadja'akum laqadja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin raufurrahim Allah memberi namanya sebagai gelar untuk Nabi Muhammad salam apakah Allah menyukutukan dirinya dengan Nabi Muhammad salam ya jadi yang mengatakan bahwa kitab-kitab maulid itu berlebihan memuji coba anda protes kepada yang nurin Quran ya jangan sembarangan berfatwa ya karena guru-guru kita mengajarkan dulu al-mufti itu orang paling dekat kepada neraka karena fatwa dia kadang-kadang dia asal fatwa ya adra'unnas ya bin nar orang paling dekat ke neraka itu mufti sembarangan fatwa silahkan ya jadi kalau antum gak maulid ya gak apa-apa sih kita maksain maulid cuma kita kita menganjurkan maulid tapi gak pernah maksa jangankan maulid sholat aja kita gak maksa apalagi cuma maulid tapi kalau ada orang mau fatwakan itu nah ini tapi tunggu atau maulid dihina orang atau maulid dibubarin orang jangan marah jangan rusuh jangan bales itu mana Al-Karim kita mau ngejar nama Al-Karim nih sebenarnya ya apa Al-Karim orang kalau memberi gak harap pameri orang kalau disakiti dia gak bales itu Karim udah begitu belum disenggol dikit di sosial media gak bales bisa gak gitu gak kalau senggolnya offline ngegol baliknya offline gitu ya itu yang disebut Al-Karim Allah itu Al-Karim kalau memberi gak amrih kalau orang durhaka Allah gak langsung bales nah itu namanya Al-Karim ditunggu dulu apa kata Allah tunggu dulu sehari semalam ini siapa tau dia bertawabat beristighfar hapus kalau kita gimana kalau ada orang baik sama gue gue lebih baik kalau ada yang jahat sama gue gue lebih jahat setan itu yang ngomong maka di hikmah yang 40 dikatakan jangan pernah mengadukan kepada Allah satu hajat yang mana dialah yang dapat menunaikannya untukmu maka kalau adab ziarah jangan sampai ziarah itu menyekutukan Allah dengan si wali di dalam tawasul itu maknanya bukan menggantungkan harapan kepada si wali tawasul itu supaya doa kita pede kita ya Allah saya ini pencinta wali engkau aku ini ya Allah lagi ziarah kepada kekasih engkau jadi wasilah tuan sheikh sunan sunan wali wali itu bukan mereka yang kemudian kita gantungkan harapan kepadanya tapi mereka itu justru sebagai sugesti penguat itulah hebatnya tawasul jadi jangan salah pahal tawasul kita tidak pernah pernah menyembah orang yang kita tawasuli kita hanya menjadikan mereka sebagai guru ilmunya kita ambil karena mereka ini kekasih Allah maka kita datang kalau ya Allah kami ini murid dia kalau murid wali insyaallah akan dipandang bersama para wali insya insyaallah kalau bertawasul itu boleh gak kita mau dijin dulu yang saya selesaikan pertanyaan saya kita mengingat kebaikan kebaikan kita seperti misalkan kita sudah terpojok pada sunyi pada sepi pada kesendirian ada perempuan mengajak berjina kita tidak mau tidak jadi lalu kita menangai kepada Allah sementara Allah juga yang mengatur kita bisa menolak itu gimana tawasul seperti itu tawasulnya begini wahai yang dulu menyelamatkanku dari maksiat atau bangdik bermahsiat wahai yang ketika aku bermahsiat engkau jualah yang telah pernah menerima tobatku wahai yang dulu menerima tobatku setelah maksiat atau yang menjauhkan ku dari maksiat mohon nah itu namanya tawasul bil-a'mal salih bertawasul dengan amal salih tapi amal salih itu anugerah dari Allah bukan jadi bertawasul dengan amal salih itu sebenarnya bertawasul dengan kudrat iran Allah juga boleh tawasul itu bangdik ada tiga satu tawasul dengan amal salih yang kedua tawasul dengan nama dan sifat Allah dan yang ketiga bertawasul dengan kekasih kekasih Allah dan semuanya boleh dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah gitu ya orang tua belum tentu siapa tahu anaknya yang wali orang tuanya belum tentu ya kalau bangdik anaknya namanya wali bapaknya berarti bapaknya wali ini ini paling berani ngasih nama nih sama Tuhan kok nyeleneh ya Bismillahirrahmanirrahim selalu selalu menyertai bukankah dia selalu memberikan kepadamu itu kebaikan dan anugerah sudah paham belum tahu belum ya kita ulangi ya bisa gak langsung koneksi sama Allah bisa gak belum belum ya kalau belum bisa koneksi kepada Allah maka koneksilah dengan diri sendiri itu maksudnya nah sekarang aplikasinya kata beliau berbaik sangka kepada Allah itu yang paling tinggi jadi husnuzon itu ada dua husnuzon itu selama ini kita kan kalau ada orang melakukan sesuatu lalu kita husnuzon husnuzon yang paling tinggi itu husnuzon karena meyakini orang itu pasti baik kalau dia yang ngomong pasti bener kalau dia ngomong pasti maksudnya oke itu husnuzon paling tinggi kalau husnuzon yang kurang yang di bawahnya diingat-ingat dia kan dulu baik ke aku ini loh pemberian dia jadi mengingat mengkalkulasikan kebaikan orang itu lalu kemudian menyimpulkan oh dia pasti orang baik bang bang di kalau ada orang sama kita menganggap ini kalau bang di pasti orangnya tulus tapi ada orang dihitung dulu emang bang di tulus dia ingat-ingat dulu satu kejadian dua tiga oh kayaknya benar sih dia tulus kira-kira bang di lebih respect sama yang pertama apa yang kedua yang pertama karena dia langsung percaya sama kita Sayyidina Muhammad turun dari Mi'raj tiba-tiba mengabarkan duduk terbenung lalu ditanya oleh Abu Lahab Abu Jahal segala macam kenapa aku bermenung wahai Muhammad lalu diceritakanlah perjalanan Isra'nya sampai ke Al-Masjidil Aqsa oh kalau gitu saya ceritain ke orang Mekah mau gak yang pertama diceritain siapa Abu Bakar Siddiq Abu Rahas Siddiq kalau ditanya menurutmu gimana Abu Bakar kata Abu Bakar oh kalau Muhammad yang ngomong aku percaya maka makomnya Sayyidina Abu Bakar dia berbaik sangka kepada Nabi Muhammad karena zatnya Sayyidina Muhammad karena kesejatiannya Nabi Muhammad S.A.W. bukan karena Nabi Muhammad pernah baik sama dia jangan berbaik sangka dulu ke orang nunggu dia baik sama kita apa maksudnya jangan menilai orang itu lurus dengan persepsi kita ya dengan persepsi kita oh sejauh yang saya lihat dari dia dia ini orangnya baik itu namanya masih bersyarat tasdiknya belum bezat masih tasdiknya belgir tasdiknya level paling rendah tasdik yang tertinggi sehingga orang ini berhak nanti di belakang sini Nabi Muhammad sidik oh kalau bang dik pasti oke orang baik itu gak mungkin dia sesat gak mungkin tarikannya aneh-aneh gitu gitu harusnya ya oh kalau dokter aldomi insyaallah dia dokter gak mungkin lah dia sesat gitu itu itu baru namanya tasdik dengan zatnya dia tapi kalau bang dia ngomong gini sepanjang ini saya berkawan dengan buya aldomi saya gak melihat dia sesat tuh nah itu level paling bawah tuh tapi itu udah rasdik itu udah oke kalau ngaji hikam naikin ya kalau ngaji hikam naikin jangan disitu jangan sama kayak orang awam kalau versi awam itu sudah oke nah diribat kita ada proses namanya terkiah terkiah itu upgrade rohani dari tasdik yang biasa menjadi tasdik yang bizzat kepada zatnya itu kepada guru kalau sudah mampu tasdik kepada guru dengan zat gurunya baru nanti antum ketemu rasulullah s.w. sanggup membenarkan nabi bukan karena kebaikan nabi tapi nabi itu orang baik apalagi naikin sekarang ke Allah oh kalau ini kehendak Allah pasti oke inilah makom istri sayida istri sayiduna ibrahim al-khalil yaitu sayidatuna hajar siti hajar kita sebut sayidatuna hajar bawa anak kecil namanya ismail serina ismail digendong coba bayangkan lagi punya anak kecil kayak gitu terus ditinggal di padang tandus dia lagi sibuk lagi megang baby ditinggal sama lakinya kira-kira kira-kira bapak bertanyalah istri kepada suami wahai wahai kenapa kau tinggalkan aku apakah ini kehendakmu atau kehendak Allah apa japan ibrahim ini kehendak Allah ya sudah kata istrinya kalau ini kehendak Allah aku ridha itu makomnya tasdik kepada zat zat sifat Allah sudah begitu belum kalau ini kehendak Allah saya terima emang ada yang gak dikendaki Allah ada gak satu detik kita hidup Allah gak berkendak pada diri kita kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah berarti antum musyrik syiriknya tersembunyi dan itu berbahaya jadi mulainya dari berkawan berguru kepada nabi naik sampai ke itulah yang disebut siddiqi ula'ika gimana ayatnya ayat ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasah wasyuhada'i wassalhin mereka itulah bersama para nabi dibawah nabi para siddiqin lalu shuhada' dan salhin siddiqin itu siddiq bukan sadiq apabila siddiq dengan sadiq siddiq baru percaya karena kebaikan dia kalau siddiq percaya karena emang dianya orang baik tapi kalau bang diks aku percaya orangnya emang tulus tulus polos emang udah tua gini masih polos lucu ya tanya tanya sampai lupa saya menanya apa bu ya ngelepasan bu ya bilang udah tua saya masih muda lupa lupa drop langsung drop nanti kalau ingat saya boleh lanjut kalau udah hening turun lagi itu ayat dari alam jabarut ketika rasulullah dia termenung dia baru saja mi'rod siapa saja yang diceritakan saya baru dengar kalau diceritakan begitu banyak orang tapi Abu Bakar yang mengiakan jadi siapa aja yang diceritakan istrinya abu lahap termasuk tadi katanya pertama nabi duduk duduk tata datang abu lahap abu lahap bu jahil bu jahal sama aja disuruh ditantang gimana kalau kita ceritain kita panggil orang orang jadi paman nabi ini ingin mempermalukan nabi muhammad oh dia punya kesempatan yang betul-betul gila suka ngayal halu hati-hati yang sekarang sok-sok mau berantas halu jangan-jangan ente barisan bu jala bu lahap karena gak semua pengalaman spiritual itu halu itu ada yang hakiki ada yang bener dan itu banyak sekali quran menunjukkan itu yang berhak memberantas halu itu para mursyid yang mereka megang ijazah kemursyid bukan santri-santri atau baru bisa bejak kitab ente mantan dukun palingnya kalau mantan dukun mungkin berantas halu keperdukun dukun jangan ke orang torikoh jangan ke orang yang bertorikoh bersanatnya sohi kalau bersanatnya tidak sohi emang sering halu di situ jangan sosok pemberantas halu ternyata malah dia pelaku kehaluan jadi kemudian dikumpulkan orang yang pertama dia datangnya Abu Bakar Siddiq karena kayaknya ini bisa membongkar kepercayaan Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 nah ini hati-hati ini banyak yang datang ke saya itu bagus untuk awal apa itu Buya ajaran Buya sama dengan ayah saya ajaran Buya sama dengan guru saya ini untuk level awal oke tapi jangan lama-lama di situ jangan lama-lama di situ kenapa ilmu itu bukan dikenal melalui orang tapi ilmu itu dikenal melalui syarat dan rukun si ilmu itu seandainya nih beda antara saya dan orang tua antum tapi kitabnya itu mendukung saya kira-kira gimana ngikut orang tua apa ikut saya ikut siapa Bang Dik Bang Dik nih punya orang tua Ngaji Nur Muhammad tapi penjelasannya beda saya sama Bang Dik sama orang tua Bang Dik karena saya MC LISI sampai mati maka saya pilih Buya bukan karena itu berarti masih karena sebab jadi MC masih persepsi dia belum bukan gitu Bu Yata kalau ngomong saya saya terlalu terngiang jadi yang yang datang kepada guru siapapun mursid siapapun mengatakan oh mursid saya sudah mati ini contohnya contohnya dari saya tapi antum pasti melakukan itu kebanyak orang datang ke Kiai ini terus bilang Pak Kiai ajaran Kiai sama sama Kiai saya dulu emang kalau gak sama ente gak mau berguru emang ilmu berhenti di Kiai kita gitu apakah Allah tidak sanggup mendatangkan Kiai baru yang lebih alim dari Kiai kita ini hati-hati Nabi itu yang paling sempurna Nabi terdahulu apa Nabi terakhir karena dia sebenarnya Nabi pertama yang dikeluarkan terakhir maka Wali yang paling sempurna Kiai yang lebih banyak ilmunya dokter yang lebih oke ilmunya yang dulu apa yang sekarang sekarang besok agar lagi itu yang lebih sempurna nanti kenapa ilmunya berkembang terus ilmunya berkembang terus maka syarat saya ini para pengkaji pemburu ilmu yang ingin mencari kedekatan kepada Allah melalui pintu ilmu kenalilah ilmu itu dengan ilmu itu sendiri bukan karena ketokohan karena seandainya si tokoh yang kita kenal dulu berilmu penjelasannya beda dengan kesejatian ilmu itu memang kita meninggalin si ilmu ini cukup kita berbaik sangka mungkin dulu kiyai kita yang baru Allah kasih dia sampai bab itu ada pun bab yang baru ini adalah perkembangan dari anugerah Allah ini contoh Imam Ghazali menyebutkan makomat itu gak sampai 30 20 20 aja udah banyak banget datanglah Imam Al-Hariri disebutin makom itu 100 datang Ibn Arabi disebutin makom itu 6 ribuan lagi 600an 600an dan datang Imam Al-Kumus Khonawi di jilid 2 jami usul awliya bagian penutup kata dia makom itu sebenarnya 4 aja tapi 4 itu masing-masing 4 seribu berarti 4 dalam seribu itu seribu itu diambil 1 di dalamnya ada 70 ribu jadi 4 ribu kali 70 ribu stres lah bangdek tuh itu makom ilmu tentang makom kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti yang kitab-kitab hari ini itu cuma batuknya wali aja itu wali batuk aja jadinya begitu karena paling banyak makomat siapa yang nulis Ibnu Arabi dan itu disesatkan orang lagi ya yang nyesatin tuh gak kenal sama dia itu sebenarnya karena kalau dia kenal gak mungkin dia menyesatkan seorang wali yang kenal jalan-jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira gitu bangdek jadi bangdek kalau ilmu orang tua bangdek beda sama guru bursyid bangdek yang diikuti siapa orang tua kita apa mursyid kita mursyid tua antum udah meninggal ya kiai tua antum sudah meninggal udah berpulang punya kiai baru punya mursyid baru ilmunya beda kira-kira mana yang diikuti bedanya itu beda penjelasan beda cakrawala beda pendalilan mana yang diikuti kepercayaan kepercayaan kepada kiai yang baru mursyid yang baru karena dia sama sama yang dulu atau gimana nah ini yang kita upgrade nih dari beberapa waktu ini saya sering sampaikan ke teman-teman ya jangan berhenti pada tasdik karena persepsi kita harus naik kepada persepsi ya tasdik dengan zatnya ini belajar-belajar tasdik kepada Nabi Muhammad s.a.w. ini cara ini tekniknya ya jadi jangan kaget kalau kita bab ini agak mengulang-ulang dan agak kenceng dikit supaya semoga-moga nih kita termasuk orang-orang yang dapat anugerah sifat sedina'ubbaqar'as as-siddiq amin arbal alamin ya lanjut Pak Cukur udah retak palanya nih Bu ya pemirsa majelis ribat asik asik kita memang harus bener-bener niat ngaji alikam itu karena dalam itu gak cukup ya di dalam dalam itu ada kedalaman lagi jadi saya juga sebenarnya gak ngerti agama tapi saya bener-bener perhatikan gitu sampai menemukan jawaban-jawaban kalau anda tidak menemukan jawaban dari penjelasan itu jangan-jangan anda tidak masuk ke dalamnya gitu mumpung belum luber otaknya Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallahu Fikum Bapak Ibu Sahabat Beriman yang dirahmat Allah usai sudah kajian kita kali ini semoga apa yang disampaikan Buya Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua menambah keilmuan keimanan serta tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Bapak Ibu Sahabat Beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis dan buat Bapak Ibu Sahabat Beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini kami ucapkan banyak terima kasih semoga Allah yang membalas semua kebaikannya dan semoga Allah memurahkan rejeki kita memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti Amin Allahumma Amin Usikum wa Nafsihi Bita Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh